Halo, Assalamualaikum, selamat datang di channel levelup.id Di video kali ini kita akan share ke kalian cara untuk mengatasi like atau patah-patah saat kalian bermain game di HP Android Oke, yang pertama kita akan aktifkan dulu developer option atau opsi pengembang di smartphone Android yang kita gunakan teman-teman Untuk smartphone Android yang kita gunakan kali ini adalah dari Xiaomi tapi kalau kalian menggunakan smartphone Android yang lain kalian juga bisa ikuti tutorial ini teman-teman Untuk mengaktifkan mode pengembang atau developer option kalian langsung masuk ke menu setting kemudian kalian pilih about phone setelah itu silahkan kalian tap 7 kali di MIUI version disini teman-teman Setelah muncul keterangan seperti ini berarti kalian sudah berhasil mengaktifkan mode pengembang atau developer option teman-teman Kemudian kalian bisa back lalu silahkan kalian scroll ke bawah kemudian kalian pilih additional setting kemudian disini kalian akan melihat menu developer option kalian langsung pilih menu developer option kemudian kita akan masuk ke settingan yang pertama silahkan kalian scroll ke bawah sampai ketemu disable HW overlay teman-teman lalu kalian tinggal aktifkan ini dengan mengaktifkan ini maka semua proses grafis yang ada di smartphone kalian akan ditanggung GPU yang ada di smartphone kalian teman-teman sehingga grafis yang dihasilkan akan menjadi lebih detail dan juga lebih smooth lagi teman-teman kalau kalian aktifkan ini maka nanti proses grafis akan dibagi antara CPU dan juga GPU tetapi kelemahannya kalau kalian aktifkan ini maka nanti konsumsi dayanya akan lebih besar dan juga membutuhkan memori yang lebih besar teman-teman jadi kalau kalian aktifkan ini pastikan kalian tutup semua aplikasi yang tidak kalian gunakan selanjutnya kalian juga aktifkan yang diatasnya yang force 4x MSAA teman-teman kalian aktifkan ini dengan mengaktifkan ini maka kinerja dari smartphone kalian akan dibaksa lebih maksimal lagi tetapi dengan konsekuensi pasti dayanya akan jauh lebih boros jika dibandingkan dengan sebelumnya jadi kalian bisa aktifkan ini saat kalian akan bermain game saja teman-teman selanjutnya silahkan kalian scroll ke bawah lagi teman-teman kemudian kalian cari yang apps atau aplikasi setelah itu kalian aktifkan yang don't keep activities dengan mengaktifkan ini maka kinerja dari smartphone kalian akan jauh lebih stabil dan juga lebih maksimal lagi teman-teman jadi kalau kalian buka aplikasinya maka nanti aplikasinya akan mengulang lagi dari awal teman-teman jadi silahkan kalian aktifkan settingan ini saat kalian akan bermain game saja teman-teman kemudian settingan yang terakhir ini hanya bisa kalian lakukan kalau kalian menggunakan Android 10 ke atas teman-teman jadi kalau kalian menggunakan Android 9 ke bawah kalian tidak bisa ikuti settingan yang terakhir ini teman-teman oke sekarang kita scroll ke atas dulu teman-teman kemudian kalian cari graphic driver preference kalian pilih ini setelah itu kalian tinggal cari aplikasi game yang akan kalian mainkan misal kalian akan memainkan game Mobile Legends kalian tinggal pilih yang Mobile Legends Bang Bang kemudian kalian ganti ke sistem graphic driver dengan begini saat kalian bermain Mobile Legends maka nanti kualitasnya akan jauh lebih baik lagi jika dibandingkan dengan sebelumnya kemudian setelah kalian setting semuanya kalian bisa langsung close ini dan setelah kalian melakukan semua setting yang sudah kita tunjukkan tadi silahkan kalian gunakan smartphone kalian untuk bermain game harusnya akan lebih lancar jika dibandingkan dengan sebelumnya oke teman-teman mungkin cukup sampai disini saja untuk tutorial kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa like, komen, subscribe dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum